Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati Teman-teman muda Terkhusus teman-teman cewek Yaitu ada 8 cara Menjadi wanita panutan Artinya kehidupanmu menjadi contoh Menjadi teladan yang memberkati banyak orang Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Dapat ngebantu teman-teman cewek Supaya engkau bisa bersikap dengan baik Bersikap dengan benar Yang akan menjadikanmu wanita yang terbaik Yang menginspirasi serta memberkati banyak orang Oke So, berikut ini Beberapa poin Menjadi wanita panutan Yang pertama Berdandanlah sederhana Namun elegan Artinya begini Untuk kelihatan elegan Untuk kelihatan menarik Di zaman sekarang ini Kita tidak mesti membeli yang bermerek Tidak mesti Tidak mesti membeli yang mahal-mahal Ada sekarang yang harganya terjangkau Ya, entah baju Entah celana Entah Sepatu Segala macam Ada yang harganya terjangkau Namun kelihatan elegan Kelihatan menarik Nah Berdandanlah Sederhana Namun kelihatannya elegan Ini yang akan menjadikan kamu Panutan Orang akan lihat Wah Orang ini Hidupnya luar biasa Orang ini di pekerjaan luar biasa Berpengaruh Berdampak Namun tidak pamer Tidak pamer bahwa dia kaya Tidak pamer bahwa dia hebat Dia serhana saja Tapi kelihatan elegan Ini yang pertama Teman-teman cewek Kemudian yang kedua Menjadi wanita panutan Maka yang kedua adalah Bijak dalam mengatur keuangan Ini yang Banyak membuat Generasi muda Mereka tidak Maju Kedepannya Karena Terlalu boros Gaji berapa Yang dihabiskan berapa Bahkan sampai hutang Nah ini yang kemudian Membuat Keuangannya dia Mau seberapapun Banyaknya Selalu kurang Selalu kurang Dan akibatnya apa Hidupnya Tidak maksimal Keuangannya Tidak baik Dan Inilah yang kemudian Membuat dia menjadi Kepikiran Kepikiran Karena apa Tidak bisa mengelola Uangnya dengan baik So teman-teman cewek Supaya menjadi panutan Kelola uangmu dengan baik Tabung Simpan Terus invest Seberapa yang bisa Terus kemudian Jangan Membeli sesuatu Hanya Karena Keinginanmu Tapi cobalah kontrol Apa yang kamu butuhkan Dan apa yang kamu inginkan Jangan hanya Memenuhi apa yang kamu inginkan Uangmu gak pernah kamu tabung Ya So Cobalah Bijak dalam Mengatur keuangan Sebulan Seminggu Sehari Berapa yang habis Dan berapa yang harus Disimpan Kelola dengan baik Itu Yang akan membuat kemudian Engkau menjadi panutan Kepada banyak orang Artinya Kamu pintar dalam Mengelola Keuangan Yang ketiga Cara menjadi Wanita panutan Maka yang ketiga adalah Mempersiapkan Tabungan Ke depan Tabungan itu penting Kita gak tahu Apa yang terjadi Ke depan Ke depan Kita akan menikah Butuh biaya Ke depan Kita mungkin Ada sedikit Insiden Kita butuh Biaya dadakan Artinya Tabungan ke depan Itu adalah Persiapan Untuk Ke depannya Jangan sampai Apa-apa Kamu gak ada Persiapan Terpaksa Minjam sana sini Ngutang Dari mana Mau jadi panutan Kalau sudah ngutang Ya So Mempersiapkan Tabungan Untuk Ke depannya Cobalah Kelola Gajimu Berapa Gajimu Terus tabung Berapa Untuk Belanjamu Berapa Untuk Keperluanmu Dan Berapa Untuk Ditabung Oke Itu yang Ketiga Yang keempat Cara Menjadi Wanita Panutan Maka yang keempat Adalah Mampu Membangun Komunikasi Dengan Baik Artinya Teman-teman Cewek Kamu punya Komunikasi Yang baik Ketika Kamu Berbicara Kepada Orang Orang Lain Itu Enak Dengarnya Asik Cara Ngobrolnya Ringan Berblit Dan Inilah yang Kemudian Membuat Engkau Jadi Panutan Karena Engkau Punya Kemampuan Komunikasi Yang baik Yang Menarik Sehingga Apa yang Menjadi Keinginanmu Apa yang Ingin kamu Sampaikan Apa yang Ingin kamu Utarakan Nyampe Kepada Pendengar Oke So Itu Dia Yang Keempat Mampu Membangun Komunikasi Dengan Baik Nah Kemudian Yang Kelima Cara Menjadi Wanita Panutan Maka Yang Kelima Adalah Berani Untuk Hidup Mandiri Benar Kalau Orang Tuamu Kaya Benar Kalau Orang Tuamu Mampu Untuk Ngebantu Kamu Atau Mungkin Saudara Saudaramu Bisa Ngebantu Kamunya Tapi Waktu Kamu Memilih Untuk Mandiri Berjuang Berusaha Disiplin Sampai Kemudian Kamu Bisa Berdiri Sendiri Inilah Yang Kemudian Menginspirasi Inilah Yang Kemudian Engkau Menjadi Panutan Untuk Saudaramu Untuk Keluargamu Menjadi Panutan Bahkan Untuk Banyak Orang So Berhenti Hanya Berharap Bergantung Kepada Orang Tua Berhenti Hanya Berharap Bergantung Kepada Saudaramu Nanti Kamu Nggak Akan Mandiri Ya Nah Kalau Kamu Mandiri Inilah yang membuat Kamunya Menjadi Panutan Oke Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Cara Menjadi Wanita Panutan Maka Yang Kenam Adalah Cobalah Rajin Untuk Membaca Buku Atau Menampung Informasi Atau Bergaul Dengan Orang Orang Bijak Bergaul Dengan Orang Pintar Orang Orang Yang Punya Mimpi Besar Tujuannya Apa Membaca Buku Dan Lain Untuk Memperluas Wawasan Karena Wawasan Ini Pengetahuan Ini Ada Istilah Berkata Bahwa Pengetahuan Adalah Jendela Dunia Artinya Pengetahuan Wawasan Itu Sangat Penting So Belajar Perlengkapi Dirimu Bergaul Dengan Orang Orang Yang Bermimpi Besar Yang Mau Belajar Maka Pertayalah Kemudian Engkau Akan Menjadi Wanita Yang Menginspirasi Engkau Akan Jadi Wanita Panutan Bagi Banyak Orang Nah Itu Yang Kenam Membaca Buku Untuk Memperluas Wawasan Yang Ketujuh Cara Menjadi Wanita Panutan Maka Ketujuh Adalah Milikilah Jiwa Sosial Artinya Begini Kamu Muda Empati Kepada Orang Lain Kamu Peduli Terhadap Orang Lain Terkhusus Untuk Orang Orang Lemah Yang Mungkin Lemah Orang Yang Ada Di Bawah Entah Itu Orang Susah Entah Itu Orang Kekurangan Entah Itu Orang Yang Kerja Di Parkiran Entah Itu Orang Yang Kerja Di Rumah Coba Belajar Untuk Peduli Karena Apa Yang Kamu Lakukan Itu Akan Ditonton Oleh Banyak Orang Jadi Cara Hidup Cara Kita Memperlakukan Orang Lain Itu Akan Dilihat Akan Dilihat Dan Dinilai Oleh Banyak Orang So Milikilah Jiwa Sosial Kata Terima Kasih Bukan Cuma Kita Terima Tapi Juga Kita Kasih Jadi Orang Yang memiliki Jiwa Sosial Orang Itu Tahu Terima Kasih Dia Tahu Menerima Dari Tuhan Dan Dia Tahu Untuk Melepas Kepada Orang Lain Jadi Tidak Cukup Hanya Di Dia Tapi Dia Melepas Nah Orang Yang Seperti Ini Tahu Terima Kasih Orang Seperti Ini Akan Jadi Panutan Akan Jadi Inspirasi Bagi Orang Sekitarnya Bagi Keluarganya Dan Bagi Banyak Orang So Teman 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 Cewek Milikilah Jiwa Sosial Jangan Selalu Merasa Kurang Aku Ini Aja Kurang Gimana Ke Orang Lain Nah Pertanyaannya Mau Sampai Kapan Begitu Belajar Melepas Memberikan Tidak Mesti Besar Apa Yang Bisa Kita Lepas Apa Yang Bisa Kita Beri Untuk Bantu Orang Lain Maka Itu Membuat Engkau Menjadi Wanita Panutan Dan Yang Terakhir Artinya Kamu Memperhatikan Kerohanianmu Pastikan Kerohanianmu Bertumbuh Baca Firman Berdoa Beribadah Melayani Dan Bersedekah Kepada Orang Lain Nah Ini Kalau Dilakukan Dari hati Yang Paling Dalam Dengan Kesungguh Sungguhan Ini Yang Kemudian Membuat Kita Menjadi Contoh Menjadi Teladan Menjadi Berkat Dan Menjadi Panutan Bagi Orang Lain Yang Kemudian Hidup Kita Jadi Inspirasi Oke So Ada Delapan Cara Menjadi Wanita Panutan Teman-teman Cewek Cobalah Praktikan Ini Dalam Kehidupan Dan Percayalah Sesuatu Pasti Terjadi Sesuatu Pasti Berubah Dalam Hidup Yaitu Engkau Menjadi Inspirasi Engkau Jadi Panutan Bagi Banyak Orang Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman-teman Muda Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you